Intro Welcome to HRW Nah kali ini gue lagi ada di kantor ya Ini parkiran lagi penuh banget Ini ada si Ruby Ada mobil Prelude Punyanya Mas Fitra Eri Ada Honda RV Ada Porsche Mas Harun Dan ada 30 diesel Gue akan memperkenalkan ke kalian Dan mobil proyekan HSR yang terbaru Nah ini gue pengen ngelepas kaca filmnya nih guys Biar keliatan racingnya Pake keliatan street racingnya Dan kita udah melakukan banyak perubahan dari velgnya Udah kita ganti nih Ya berwarna bronze Dapet kan racingnya Nah dari segi kenafet juga udah kita ganti pake WRD Dan joknya itu udah pake dari Raja Jok Bahannya dari Acura Karena ini mobil kan street racing itu Ya jaman sekarang 2023 kaca filmnya harus bening ya Tapi sih menurut gue bakal pake kaca film Karena kaca film itu penting Untuk keselamatan juga Kalau misalkan lo ada benturan Kaca film itu melindungi kalian Biar pecahan kacanya itu gak langsung nyebar Nah tapi untuk sekarang ini Sambil kita beberapa hari lagi masang kaca film Kita keletekin dulu yang ini nih Jadi bening full gak? Oke? Mari kita gas ke Nah guys gue paling seneng kalau udah ngeletek-ngeletek kaca film ya Karena menda dulu mobil gue semuanya kaca bening Nah ini kita lepasin Cara gampang tinggal Nih cari ujungnya aja Tinggal kita keletek-keletekin Nah ini udah dapet Lo tarik Wah ternyata ini kaca filmnya double Tuh Ini gue lepas satu dulu Masih ada satu lagi tuh Tapi dia tipis Kita lepas satu aja dulu Yang penting kalau kaca film ini Kalau bisa jangan kayak gitu Karena ada bekas-bekasnya Bekas lemnya Jadi tarik-tarik aja langsung Tuh Nah kalau misalkan ini kita naik Nah Tarik dulu bagian atasnya Baru bagian bawah Biar dia gak putus Nah naik Oke Haa Udah kelepas satu Ini berapa persen ya Coba kita lihat dari luar Masih kurang Karena masih ada Warna-warna coklat-coklatnya Kita lepas satu lagi Nah ini bekas lem-bekas lemnya nih Sama kita cari ujung lagi Dari sini Ini nih guys Ini Pelapis kacanya Mari kita dapet dari bawah aja Biar enak Tuh Nah Enak 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 kan? Kita tinggal tarik-tarik aja Tapi perlahan Gak boleh tarik Bener-bener Nah akan putus Kalau ditarik Kuat-kuat putus pasti Jadi kita Nah udah Jadi kita turunin Tariknya juga harus searah Tuh Kalau dia kuat-kuat Pasti dia putus Nah ini contoh lemnya Ketinggalan nih Nih Ini contoh lem yang ketinggalan Kayak gini nih Karena udah kelamaan Kaca filmnya Nggak diganti-ganti Tuh Ya ini dia Sebentar Sabar Nah Ini nih Tuh ini Sampai atas Sudah Kalau dia putus-putus Bekas lembek kayak gini nih Nih Ini efek laman Nggak diganti kaca film Akhirnya lengket lembek Tapi gampang Kita ngilanginnya Tinggal pakai sabun Sama carter aja Tuh Ujung-ujung Jangan sampai ada yang ketinggalan Sip Nah kalau ada sisaan Dipastikan ngebuka semua Nah kayak gini nih Jangan sampai ada yang ketinggalan Nah guys ini udah Clear Udah kita copot semua Sama kaca filmnya Nah ini tinggal gue kasih Nantinya Sama Ini sih tugasnya orang ini Tugas kaca filmnya Dikasih obat jamur ya Jadi nanti biarin aja Tugas gue ini buat Ngelepasin doang Dan kayaknya gue perlu bantuan Gue panggil masaget aja Ngap Bantuin gue ya Oke Nah karena Buka kaca film depan ini kan lebar Jadi nggak bisa gue sendirian Jadi adik harus bersamaan Biar nggak putus di tengah jalan Kayak cintamu pada gue Oke kita gas sama gini depan Sama cari ujungannya nih Oh ini udah dalam Iya Nah Bener nggak dapet sana Dapet lah Nah ini gue juga dapet Biar cepet Jadi kita kerjain kedua Dan kita tarik dari ujung-ujung ke dulu Nah Nanti biar Dia ke tengah aja Nah ini nih penyakitnya nih Ngap Lemnya di spion Nah ini biasanya spion sih wajib dibuka Ya keren Tapi seperti kita carter aja nanti Tidak apa-apa Ya tarik ngap Oke Nah pelan-pelan Karena ini di ujung Kita tarik pelan-pelan ngap Sudah ketemu belum? Belum Nah Nah udah Nah ini tarik Tarik aja dari bawah Sip Katas Sip Oke Nah PR-nya tinggal kita bersihin lemnya Nih Tuh ini bekas lem Nah ini udah Belum dong Nih tuh Udah kita lepas kaca filmnya guys Biar dari Si joknya nih Ini biar Keliatan Berwarna merah Tapi gue masih ada PR dikit lagi Di bagian depan Oh nanti kita selesain Di tempat cuci aja Karena gue gak bisa menggapai Itunya Menggapai gak tuh bahasa gue Untuk tangan gue Kalau udah dalam situ agak susah Tangan gue gede Nah kalau teman-teman sekalian Yang modifikasi Kalian pengen Beningin kaca Itu harus bener-bener ngedetail ya Sampai ujung-ujungnya Biar rapi Dan tentunya Kalian juga harus Mempertimbangkan nih Lu panas Atau Bahayanya Karena Nih Ini kan bening banget Ada barang yang berharga di dalam tuh Memancing orang Melakukan kejahatan juga sebenernya Tapi makanya Kalau udah bening begini Gue lebih waspada parkir Ya Nah kalau yang belakang Masih gue biarin Karena Gue pengen ngeliat Ngetail Ala-ala tahun Zaman gue masih SMA Zaman gue masih SMP Itu kayak Street racing yang Setengah gini Kayak keren aja gitu Setengah-setengah gini Tuh jadi depannya clear Belakang masih pake kaca film Ini yang 80 Ini masih gelap ya Ini aja udah lepas Di depan Masih gelap Nah Nanti Belakangnya kita keletekin Waktu kita pengen masang Si kaca film ini tersebut Nah guys Gimana HR-V sekarang Dan ini kita Projekannya Bakal lanjut lagi Masih banyak Progres-progres Yang akan gue lakuin Mobil ini Contohnya BBK kita Yang depan kan udah nih Pake yang Ukuran 330 Nah Di belakang Ini nih Mau kita pasangin BBK juga Udah dateng BBK nya Nanti gue tinggal pasang Dan dia udah pake Elektrik Parkingnya udah pake Dari BBK nya juga Nih BBK dari ASR dong Nah Untuk kalian yang nonton Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Selalu berhati-hati Berkendara Gue Sertan Tonton diri Ingat pelek Ingat ASR